Halo budum semuanya, selamat datang ke recap MPL Malaysia dan ini adalah recap untuk hari yang pertama Tentu akan di upload pagi seperti biasa sebelum pertandingan dimulai ya untuk MPL Malaysia Kemarin sudah ada pertandingan Todak melawan Monster Vicious dan juga JP Niners vs RedMY Dan kebetulan banyak dari viewers dan bahkan gue pribadi yang ternyata prediknya salah banget nih Karena gue pikir Monster Vicious dan juga JP Niners itu yang bakal lolos ke babak selanjutnya Tapi ternyata hasilnya berbeda dan kenyataannya adalah Todak itu menang melawan Monster Vicious dengan skor 32 Sementara untuk JP Niners ini di kalahkan 0-3 bahkan tanpa balasan sama sekali oleh RedEsportsMY Dan kita bakal mulai dari match pertama, seperti biasa recap ini tujuannya adalah untuk teman-teman sebagai reminder Mungkin yang lagi ngerank dan sejenisnya, hal-hal apa aja yang biasa terjadi di rank games Yang kebetulan terjadi di MPL juga sehingga itu bisa menjadi contoh Biar nanti mungkin kalian pas lagi ngerank, apalagi ngeranknya berlima ya, kalian bisa menghindari hal tersebut Kita mulai dari Todak vs Monster Vicious untuk di game yang pertama Di game yang pertama kebetulan Blue Sides-nya ini ada di Todak Todak itu memilih ke Zushin, Garot Kaca Povius Nolan, dan juga ada Melissa Sementara Monster Vicious di RedSide itu mereka membawakan Chou Harit Suyo, ada Aurora dan juga Khalid Sebenernya secara draft, Monster Vicious ini punya agresivitas yang luar biasa banget loh Mereka membawakan Chou Khalid, terus juga mereka punya Suyo, yang menandakan seharusnya Mereka di Turtle 1 tuh bisa pegang kendali, tapi sangat disayangkan Beberapa objektif itu kayak terlepaskan begitu aja Unik sebagai jungler dari Monster Vicious yang menggunakan Suyo Itu juga kayak jadi lepas advantage yong Padahal harusnya Suyo itu tuh dapetin Turtle 1, 2, 3 tuh gampang banget gitu loh Apalagi terutama dengan adanya skill 2 atau Soul Saver Yang dalam keadaan Mortal atau dalam keadaan Assassin Dia tinggal tap skill 2, Retrie Itu kalau misalkan masuk di timing yang tepat Dia bakal gampang banget untuk dapetin Battle Retribution Sebenernya game pertama ini, boleh gue bilang Todak itu bener-bener kayak ngejalanin gamenya flawless Mereka juga kayaknya gak expect kalau seandainya Suyo dari Uni ini gak dapetin sama sekali objektif Jadi ya mau gak mau, Gold Lanernya pun kalah match up Pik Melisa disini bener-bener, gue juga cukup terkejut ya Padahal gak ada Faramis, gak ada Hero Summoners juga Tapi ternyata tujuan dari pik Melisa ini dia pengen menangin adupok damage lawan Haritnya Karena terlihat waktu di area Gold Lanenya ya Itu Melisanya bener-bener aman banget farmingnya, safe banget juga posisinya Menang pok bahkan lawan si Harit di early game Ya jatuhnya Melisa disini emang jadi solusi banget nih untuk temen-temen dari Todak Karena emang tujuannya mereka pengen teamfight berempat aja nih Manfaatin Nolan, Zushin, dan juga Povius Lalu nanti akan ada Gantot Kaca sebagai baitnya ya untuk di lini depan Game pertama dimenangkan oleh Todak dengan 13 menit 11 detik Menuju ke game yang kedua, Monster Vicious memilih Blue Sides Mereka tetap membawakan Suyo Lalu dipadukan juga dengan adanya Povius Hylos, Aurora, dan Nathan Sementara Todak, mereka membawakan Matilda, Harit, Nolan, Zask, dan juga ada Gantot Kaca Sebenernya pik dari Zasknya ini lumayan menarik ya Karena kalau dilihat-lihat sebenernya even di MPL Indonesia, MPL Philippines itu Zask tuh udah kayak mulai dilupakan Tapi di MPL Malaysia Zask masih bener-bener dipilih Dan gue merasa emang pilihan Zask disini adalah untuk memberikan zoning terhadap Nathan, Aurora, atau bahkan Suyo-nya Ketika nanti dia pengen mendekat ke area belakang dari tim Todak Play dari Nathan disini yang dipilih sama Monster Vicious sebenernya menjadi play yang sangat-sangat manis sekali Karena emang terbukti ya, pemilihan dari Nathan menuju ke late game Dari game plannya juga yang boleh dibilang kayak berjalan dengan mulus lah untuk di game yang kedua Tapi kalau misalkan melihat dari early game, sebenernya Monster Vicious ini udah unggul gitu loh dari segi point kill-nya Dari early game banget nih, anggap dari menit yang ke-7 lah kita start ya Mereka udah unggul sekitar 4.000 sampai dengan 5.000 gold Dan tujuan dari Nathan menuju ke late game ini nih kayak sebenernya gak harus ke late game-late game banget Sebenernya mereka tuh bisa end game di menit 12 atau menit 13-an gitu loh Namun sayangnya Todak mendapatkan beberapa advantage dengan ya mungkin pas lagi di area Lord ya Tiba-tiba Monster Vicious emang dapetin Lord-nya sih Cuma mereka banyak banget yang ke pick-off gitu loh, banyak banget yang tumbang hero-heronya Sehingga membuat tentunya tim Todak mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda Karena apa? Karena mereka ya akan membiarkan Lord-nya menjadi Lord Giveaway Monster Vicious juga gak bakal bisa ngelakuin push ya Kalau misalkan emang anggota mereka gak lengkap Bahkan kalau temen-temen sadar itu di menit 13-an ya Yang awalnya gold dari Monster Vicious tuh udah unggul 4.000 sampai dengan 6.000-an ya Itu otw 10.000 Tiba-tiba gara-gara dapet Lord tapi rata itu Monster Vicious kayak dibalikin keadaannya pelan-pelan Tapi untungnya ketika sudah mulai beranjak ke high ground di menit ke-21 Pemanfaatan Lord Evolve dari Monster Vicious ini tidak disiasiakan Jadi pada intinya kalau emang kalian udah dapetin Lord Evolve ya temen-temen ya Tempel aja tuh Lord Evolve dan kalau bisa emang menangin dulu sih landing-nya ya Minionnya dijalanin dulu biar nanti gak kena split push Baru deh nanti manfaatin tuh damage reduction yang ada dari pasifnya Lord Ketika kita nempel sama Lord yang Evolve ya Lord di menit 18 ke atas Game kedua disamakan kedudukannya oleh Monster Vicious 21 menit 18 detik Menuju ke game yang ketiga Todak memilih Blue Sides Mereka membawakan Suyo, Zushin, Arlott, Gatot, Kaca dan juga ada Iritel Sementara untuk Monster Vicious mereka membawakan Nolan, Zaska, Nathan, Hylos dan juga ada Puvius Sebenernya di game yang ketiga gue merasa kalau ngomongin draft ya Ini draft only ya temen-temen ya Draft only ini Todak emang punya keuntungan gitu loh Karena apa? Karena dia punya Suyo Suyo yang early gamenya tentunya Kalau dapetin turtle itu bakal dapetin keuntungan Tapi sangat disayangkan lagi-lagi Todak dengan Suyonya tidak 100% mendapatkan turtle objektif Turtle objektifnya malah didapatkan oleh Uni beberapa kali Dan bahkan boleh dibilang mungkin dari Zayatnya ya Ini pemain jungler dari Todaknya Itu emang fokusnya tuh buat cari poin-poin kill gitu loh Dan disini pemilihan dari Iritel Itu juga cukup menarik ya Karena kebetulan kalau kita lihat dari komposisinya Kan hero-hero depannya ada Puvius Terus juga ada Hylos gitu loh Itu dua tipikal hero yang kayak butuh banget Demon Hunter Sword kan Tapi pas ternyata Chikugaisnya ini mainnya dari belakang Mainnya ngeflank Karena dia juga jalannya kan bareng sama si Momo ya Bareng sama si Arlottnya Ternyata beberapa kali Iritel ini mampu gitu loh Untuk langsung tembak panahnya tuh ke belakang Jadi dia tuh gak main dari depan Dia gak main from to back Dan itu mungkin ya yang harus diperhatikan gitu loh Kalau emang lawan matchup kalian yang hero-hero tanker depannya tuh Tebel banget dan harus bikin Demon Hunter Sword Sementara kalian hero-hero yang critical damage Ya berarti kalian punya chance untuk mainnya dari samping gitu loh Kayak yang Chikugais lakuin Dia mainnya tuh dari belakang Main Raulnya nih ya Main ultimate-nya heavy crossbow Loncatnya itu langsung ke damage dealer Karena terbukti gitu loh Sekalinya dia berhasil untuk mendapatkan damage dealer Apalagi sama-sama gold laner gitu loh Lawan matchupnya Apalagi gold lanernya tuh mainnya attack speed Bukan yang critical damage juga Tentu itu akan membuat keuntungan dari si Iritelnya Yang first itemnya rata-rata khas Klaw Bakal lebih mudah untuk mengeksekusi Lawan matchupnya di gold lane Kebetulan di game yang ketiga Todak menang dengan sangat-sangat cepat 11 menit 43 detik saja Dan menuju ke game yang keempat Dengan skor 21 Makin menuju ke game yang keempat Kayaknya monster Vicious makin yakin Kalau mereka ambil blue sides dan mereka ambil suyo Gamenya bakal secure Dan kebetulan emang monster Vicious Di game yang keempat membawakan Suyo, Khalid, Aurora, Beatrix, dan juga Tigreal Sementara untuk Todak Mereka membawakan Lancelot Ini draft yang menurut gue cukup mengagetkan kita semua ya Karena Lancelot aja Jarang banget gitu loh untuk muncul Even mungkin di MPL Philippine Lalu The Povious, Vexana, Nathan, dan juga Gatot Kaca Menuju ke game yang keempat Tentunya sangat menarik untuk melihat bagaimana lagi-lagi Monster Vicious dengan pemanfaatan Suyo-nya Kita bisa melihat ya Untuk di menit yang ke-6 aja nih Menit 6 Pas banget menit 6 Monster Vicious udah dapetin 2 turtle Dan ditambah kombo mereka dengan Tigreal Aurora Wah ini indah banget rasanya ya Melihat teamfight di area bottom lane Dan Monster Vicious yang awalnya cuma dapetin 4-0 Secara point kill tiba-tiba jadi 6-0 Beranjak terus snowballing gak berhenti Tapi tentunya snowballing tersebut Bener-bener tidak terhentikan sampai dengan di menit 12-an lebih Karena kalau temen-temen nonton gamenya ya secara detail Itu todak cuma dikasih 1 kill gitu loh Sampai dengan menit 12-an Dan itu yang membuat tentunya gap dari level Terus dari item dan Monster Vicious yaudah tinggal main asal aja gitu loh Main asal yang gue maksud disini tuh Main dengan cara mereka untuk beranjak ke high ground dengan hati-hati gitu loh Enggak yang dengan bener-bener kayak flicker ulti asal Atau montek-montek asal yang gak diperluin Karena beberapa kali juga todaknya Ngebuat movement yang ternyata merugikan mereka Kayak contohnya mungkin Lancelotnya out of position Terus mungkin kayak Tigrealnya Tigrealnya berani makan depan nih Karena emang kebetulan Beatrixnya udah bisa nge-breaded siapapun Dan emang kebetulan permainan frontbacknya Berjalan dengan mulus Monster Vicious menutup game yang keempat Dengan 14 menit 3 detik saja Dan memaksa pertandingan untuk match pertama dari pembukaan MPL Malaysia Playoff Menuju ke game yang kelima Di game yang kelima Todak memilih Blue Sides Mereka membawakan Suyo Bruno Gatot Kaca Arlot Dan kuncinya ini dia Luoyi Dari Todak Monster Vicious Di Red Side Mereka membawakan kombo Matilda Alpha Lalu ada Auronatan Dan juga ada Puvius Sebenernya kalau kita ngomongin soal early game nih Wah ini early game yang cukup menarik ya Untuk kedua tim gitu loh Monster Vicious dan Todak Itu tuh sama-sama jual beli serangan Gue ngerasa bahkan Ada beberapa kali Todak itu mencoba untuk bermain offensive Tapi mereka itu kayak terjebak juga nih Dengan gerakan mereka yang terlalu offense Alhasil Monster Vicious juga ngebalikin keadaan Hingga akhirnya Di menit 7.50 detikan Itu terjadi teamfight yang masif banget di bagian top lane Mungkin kalau teman-teman ngeliatnya ya Ini udah jadi game milik Todak gitu loh Karena mau gimana pun Monster Vicious tuh kayak belum ready untuk teamfight Alpha-nya Uni masih di bawah Tiba-tiba Monster Vicious tuh ngegas di atas Yaudah Alhasil Walaupun Cikugas tertangkap Tapi trade-nya itu adalah 4 Ya kerugian berada di tangan Monster Vicious Kayaknya gak kaget deh Kalau misalkan teman-teman Bakal gue ingatkan sekali lagi Sekalipun gold laner musuh mati Tapi kalau tim teman-teman itu rata 4 Sampai bahkan white out gitu loh 5-5-nya kalah Yaudah Itu tuh musuh tetap untung gitu loh Walaupun musuh yang ketangkep tuh Gold lanernya atau MM-nya Jadi jangan sampai kalian buang resource Atau buang skill secara cuma-cuma Hanya untuk MM lawan Tapi MM lawan mati sendirian Tanpa adanya trade dengan kuantitas yang sepadan Dan itu yang membuat Monster Vicious tuh Mulai mengalami kerugian di early game-nya Kita baru ngomongin soal mid-game-nya tadi Di menit yang ke-7 Hingga akhirnya mungkin Kita beranjak ke menit yang sudah mendekati late game Yaitu adalah menit-menit Ketika Bruno dari Ciku guys Berusaha untuk melakukan split push Dengan dua cara Yang pertama tentunya Memanfaatkan bagaimana Suyo Dengan fleksibilitasnya dia Karena Suyo-nya disini bermain dengan rotasi lain jauh Jadi Suyo dari Todak ini Kebetulan gak yang mengincar teamfight-teamfight banget gitu loh Dia bener-bener kayak niatnya buat jadi split pusher Atau dia datang sebagai eksekutor aja Karena di menit 20-40 detikan Itu tuh kebetulan temen-temen bisa lihatlah posisinya Uni-nya dimana Terus tiba-tiba si Zahyad-nya juga dimana gitu loh Jungler dari Todak-nya tuh bener-bener manfaatin banget Metode split push-nya dia dan slow push-nya dia Hingga akhirnya Mendekati menit 21 Teamfight di trigger sama Todak Karena apa? Karena Todak-nya udah nge-clear atas Dia juga udah nge-clear mid lane Dan alhasil Ketika monster vicious Fokusnya terbagi dua Antara mereka harus ngurusin minion yang di atas atau di mid Atau bahkan mereka harus menghindari teamfight Yang dibuat dari Todak Dengan adanya Gatot Kaca Dan juga adanya Arlot Tiba-tiba Ciku udah diteleport Sama Zaim Sepoy Dengan menggunakan Luwoy-nya Bruno ini tinggal pukul-pukul tower Alhasil Ini bisa dibilang backdoor Bisa dibilang split push Tapi gue lebih setuju ini Split push yang gak terduga sih Dari Todak Dan itu yang menutup game yang kelima Dengan 21 menit 12 detik Dan kemenangan untuk Todak MV Yang digadang-gadang akan menjadi runner up Ternyata pulang di hari yang pertama Walaupun sebelumnya ya MV bisa dibilang menjadi tim satu-satunya ya Yang berhasil mengalahkan SRG di regular season Lanjut ke match yang kedua JP Niners vs Red Esports NY Ini gue cukup terkejut ya Dengan bagaimana JP Niners Yang start dari Blue Sides Di game yang pertama Mereka memilih Khalid, Julian, Aurora, Iritel Dan juga Gatot Kaca Sementara Red Esports NY Sebenernya mereka gak punya badan sih Secara draftnya mereka di Red Side Mereka membawakan kombo Kajabitrix Lalu ada Yif, Hayabusa Dan Cici EXP Sebenernya banyak banget Perdebatan yang mungkin Ya bisa kalian Lakukan di kolom komentar ya Kayak Red Esports ini tuh Gak punya badan sama sekali Dia cuma punya pick over Tapi kebetulan pick overnya berjalan banget Kenapa? Karena Beatrixnya juga dari awal Terlihat kayak baik-baik saja Positioning dari Beatrix dan Yifnya Itu kayak tidak tersentuh sama sekali Dan beberapa kali Kalau teman-teman nonton juga Itu kayak Zakyuti miss position Dan akhirnya dia Beberapa kali juga ketrigger nih Dari pasifnya Terus Max juga beberapa kali ketangkep Dan membuat pick off Yang tentunya Mudah untuk dijalankan Dengan adanya kombo Kajabitrix Ini terjalankan Dan game pertama Milik Red Esports MY Di 12 menit 48 detik Di game yang kedua JP Niners Memilih Red Side Dan kalau begitu kita lihat dulu nih Untuk pick blue sidesnya ya Untuk Red Esports Red Esports itu membawakan Khalid, Nathan, Zushin, XBorg, Jungle Dan juga Hilda Sementara JP Niners Mereka membawakan Kombo Matilda Bane Lalu ada Luoyi, Gatet Kaca Dan juga Bruno Nah ini Kalau ngomongin game yang kedua Sebenernya Gue bakal bilang JP Niners Bener-bener Berada dalam keadaan Yang dirugikan Keadaan yang Sangat-sangat Fuck up Kenapa gue bilang Sangat-sangat fuck up Karena terbukti Dari Zakyuti Dan juga Rasi Yang Bisa dibilang Bingung juga nih Kayak Di satu sisi Rasi pengen nge-cover si Max Karena Maxnya dirusuin Tapi di satu sisi lainnya Zakyuti Dari menit awal Itu kena freeze Minionnya Ya temen-temen Bisa liat lah Di detik 50an tuh Itu Zakyuti Gak dapet EXP Sama sekali Tapi Kim Atau Zushin Dari Red Esports itu Ternyata dapetin Banyak banget Zoning EXP Alhasil Karena Zakyuti Sebagai midlaner Sebagai Luoyi Berada dalam keadaan yang under Yaudah Item romnya Rasi juga gak bakal Berjalan gitu loh XBorgnya Makan Hilda sama Kalidnya tetep bisa Ngerusuin Max Maxnya pun Gak dapetin level 4 Sebagai band jungler Dan alhasil Yang terburuk adalah Temen-temen bisa liat Bahwa Beberapa member Dari JP Niners Itu masih belum Berada di level yang keempat Salah satunya adalah Zakyuti Dan yang kedua Adalah tentunya Rasi sebagai romernya Jadi pada intinya Emang Yang paling rugi Temen-temen Kalau misalkan Temen-temen yang pertama Main Matilda Tapi ketemu sama Khalid dan Hilda Itu kemungkinan besar Kalian bakal dirusuin Junglernya Yang kedua Main midlaner Kalau udah kalah Laning Efeknya juga Dampaknya juga bakal Menuju ke Romernya juga Romernya bakal Bisa dibilang Nyusul goldnya Karena dia dapetin 10 gold Sementara midlanernya Gak mendapatkan gold yang Sepadan Karena kalau misalkan Midlaner itu Ada di posisi yang paling bawah Tentunya dia tidak akan Mendapatkan 10 gold Kayak Romer Karena dia cuma dapetin 8 gold aja Tentunya Dengan hal ini Akan membuat Kestabilan ekonomi Dari JP Niners Juga sangat-sangat Jomplang Beda banget Sama duo midlaner Dari Red Esports MY Yang farming terus Hingga akhirnya Game Selesai Di 16 menit 20 detik Ini Kalau misalkan Ngeliat game yang kedua Emang Chance-nya kecil banget sih Untuk terjadinya comeback Apalagi semenjak Luoy-nya Dari awal game aja Itu udah bener-bener Kayak Kesusahan gitu loh Untuk farming Emang sih Game-nya sebenernya Bisa lebih cepat itu loh Untuk diselesaikan oleh Red Esports MY Cuma Ada beberapa momen Yang membuat kayak Red Esports ini Antara ya Blunder lah Atau throwing game-nya lah Karena Mereka sempat ada Coba untuk masuk high ground Agak maksa lebih tepatnya Tapi ya Untungnya gak terjadi comeback gitu loh Dari JP Niners-nya Beranjak ke game yang ketiga JP Niners Berada di Blue Sides Mereka membawakan Hilo Sayabusa Aurora Iritel Dan juga Khalid Sementara Red Esports MY Di Red Side Mereka membawakan Gatot Kaca Arlot Zushin Nathan Dan Last pick Fredrin Wah ini Fredrin Jungle Sosok hero yang Strong banget Di lini depan Early game-nya juga Susah banget Buat dirusuhin Sekalipun Ada Khalid Roamer Yang tentunya Sudah dipredik Oleh teman-teman Dari tim Red Esports MY Ternyata Boleh banget sih Untuk ngedenay Khalid Roamer ini Atau kerusuhan Dari Khalid dan Hilos ini Dengan Fredrin Karena ya Kalau teman-teman nonton ya Untuk game yang ketiganya Ini Khalidnya Rasi ini Udah bisa dibilang Khalid terbaik lah Karena Ya terlihat Walaupun dia lawannya Adalah Fredrin Tapi beberapa kali Dia sempat dapetin Lasit-lasit kill Dia sempat dapetin Beberapa inisiasi-inisiasi Yang on point Tapi menuju ke mid game Ya tentu Lo Leal Sebagai Iritel Gak bakal mampu lah ya Untuk ngedamage Ke Fredrin gitu loh Yang dimana Fredrinnya juga Bisa bikin Queen Swings Yang anti-burst Terus juga dia bisa bikin Blood Armor Buat ngedenay Hasklaw Dan semakin lama Game berjalan Owl Gold laner dari Red Esports Ini semakin gampang gitu loh Untuk manfaatin Hero-hero badan Di depannya Karena Depannya aja Udah ada Fredrin gitu loh Ditambah lagi Gak cuma Fredrin Ada Gatot Kaca Sekalipun Gatot Kacanya Kedilet Gitu loh Masih ada Arlott Dan sekalipun ada Arlott Yang ganggu-ganggu lagi Nanti kan ada Zushin juga Membuat Nathan disini Super strong banget Hayabusanya Max Juga walaupun ada Flame Retribution Ya dia gak bakal bisa gitu loh Untuk menuju ke belakang Hingga akhirnya Disini posisi dari Red Esports NY Menang banget Secara zoning out Dan Membuat Game nya Jadi 3-0 Langsung Ditutup begitu saja Tanpa adanya Satu poin pun Yang bisa diambil oleh JP Niners Di 17 menit 10 detik saja Menuju ke hari yang kedua Tentu akan sangat banyak sekali Pertandingan yang menarik Salah satunya adalah Slangoret Giants Versus Todak Lalu ada Tim Vamos Versus Red Esports Wah ini Akan sangat menarik ya Bagaimana menantikan Chibi melawan Sensui Sensui kan adalah Mantan jungler Dari Blacklist International Sementara untuk SRG lawan Todak Ini kayaknya Gue liat-liat ya Todak ini mulai bangkit Setelah RRQ ini Menuju ke M6 Dan apakah kita akan melihat Todak reunian Sama RRQ Ya let's see nanti Apakah itu akan terjadi Atau tidak So gue KB mohon pamit Tindur diri Dan sampai jumpa lagi Di recap selanjutnya Karena gue akan terus bikin recap Sampai dengan M-series Stay tune aja Jangan lupa bahagia Dadah